Intro Bertempat di halaman Mapores Karimun Pada Senin tanggal 15 April 2019 Kapores Karimun memimpin langsung apel pergeseran personil dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2019 di wilayah hukum Pores Karimun Pada pelaksanaan apel pergeseran serta pengecekan alat perlengkapan personil Pores Karimun dan juga BKO Polda Kepri dalam rangka pengamanan TPS pemilihan umum tahun 2019 Kegiatan apel yang turut serta dihadiri oleh Pamenwas Dapil 3 Kabupaten Karimun Kompos Pol Dokterandes Andi Fari Muratua Sinaga Nikrimsus Polda Kepri Kompos Pol Rustam Mansur Kepala SPN Polda Kepri Kompos Pol Aliusius Suprijadi SIK Serta Subden 4 Den A Peloporesat Brimob Polda Kepri dan diikuti oleh seluruh personil BKO Polda Kepri dan personil Para personil dengan semangat dan sigap yang nantinya akan dilibatkan guna pengamanan TPS pemilu 2019 yaitu sebanyak 448 personil yang akan disebar ke 7 polsek jajaran Mapores Karimun serta 12 kecamatan Kabupaten Karimun Seusai melaksanakan upacara apel Kapores Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan bahwa ada beberapa personil yang terlibat dari pengamanan TPS yang berasal dari personil BKO Polda Kepri sebanyak 171 personil 30 personil anggota Brimob serta dari perwira asistensi perwira pengamat wilayah dan juga pemenwa serta perwira-perwira pengawas perpolsek dari jajaran Polda Kepri yang melaksanakan pengamanan TPS ada beberapa personil yang terlibat dalam pengamanan TPS yang pertama personil BKO dari Polda Kepri ada 171 itu yang pengamanan TPS terus kemudian ada 30 personil anggota Brimob kemudian dari perwira asistensi kemudian perwira pengamat wilayah terus kemudian dari pemenwas juga ada hadir ya dalam rangka membantu kita kemudian juga termasuk ada perwira-perwira yang menjadi perwira pengawas perpolsek dari Polda itu juga ada sementara untuk kendala sementara tidak ada hanya ada beberapa personil yang sakit yang sakit itu langsung kita gantikan ya yang sakit kita gantikan sementara personil ini sangat lengkap dan harapan saya personil ini bisa menjaga kondisi masing-masing, kesehatan masing-masing dan menjaga keselamatan masing-masing karena harapan kita semuanya kita melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara karena hal ini merupakan catatan sejarah bagi diri kita untuk menciptakan pemilu ini berjalan aman dan berusia selanjutnya, seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan TPS dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 diberikan motivasi dan arahan dari tim Pamenuas serta asistensi Polda Kepri berikutnya akan dikirim ke seluruh pelosok daerah di 12 kecamatan di Kabupaten Karimut diharapkan seluruh personil dapat mengamankan jalannya Pesta Demokrasi setiap 5 tahun sekali tersebut sehingga tercipta rasa aman, nyaman, dan kondusif dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Maulana melaporkan dan kondusif dari Tanjung Balai Karimut dan kondusif dari Tanjung Balai Karimut Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.